Pasca erupsi pemisah lokasi wisata Gunung Tangkupan Parahu di kawasan Bandung Baratan Subang Sabtu pagi masih diselimuti abu yang menutupi area jalan dan juga ratusan warung milik pedagang PVMPG menegaskan kawas ratu di puncak gunung aktif masih berbahaya Oleh sebab itu warga hanya bisa mendekat dalam radius 500 meter Sementara itu alat pengukur gempa di posko pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMPG Kembali mendeteksi adanya pergerakan di dalam tanah sekitar pukul 10 lewat 40 waktu Indonesia Barat dengan tinggi gelombang seismograf hingga 50 mm Pasca erupsi tim gabungan terdiri dari kepolisian, TNI, Basarnas dan pengelola untuk pertama kalinya mengecek langsung kawah ratu gunung Tangkupan Parahu Pasca erupsi area lokasi wisata masih diselimuti ketebalan debu Ketebalan debu bervariasi antara 10 hingga 20 cm Hingga pukul 10 lokasi wisata dan ratusan warung milik pedagang masih ditutup Meski masih berstatus normal PVMPG berekomendasikan warga untuk tidak mendekat ke kawah ratu dalam radius 500 meter karena masih berbahaya Sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, alat pengukur gempa di posko pemantauan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau PPMBG Kembali mendeteksi adanya pergerakan di dalam tanah dengan tinggi gelombang seismograf mencapai hingga 50 meter Kenanti demikian pergerakan seismograf tersebut menurut petugas bukan merupakan akibat erupsi susulan atau gempa vulkanik Tapi akibat adanya gempa tektonik jauh dari lempeng bumi Petugas PPMBG Ilham Mardikayanta mengatakan radius 500 meter tanpa aktivitas warga berdasarkan hasil evaluasi Untuk analisa sementara karena proses hidrotermal sehingga banyak abu vulkanik adanya aktivitas dangkal banyaknya gempa-gempa hembusan Sudah jelas rekomendasi dari kami ya Jadi untuk rekomendasi dari kami itu dalam status normal sekarang ini untuk tidak mendekati radius 500 meter Ya saya masuk sini harusnya steril seperti itu Sementara itu sejumlah akses masuk kawasan Gunung Tangkuban Perahu dijaga ketat Petugas kepolisian pasca terjadinya tupan erupsi pada Jumat sore kemarin Gunung Tangkuban Perahu yang juga merupakan objek wisata alam ini ditutup hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton